Ya Pak Imam, tadi sebelum jeda kita sempat lihat cuplikan hutbah atau dialog begitu atau ceramah dari almarhum K.H.J.H. Musadi yang memang benar-benar cair, namun di balik itu ada beberapa masalah yang selalu terjadi di negara ini tapi selalu dibuat simple, selalu dibuat sederhana oleh almarhum tanggapan Anda. Beliau sangat lihai untuk mencairkan suasana. Jadi di tengah ketagangan seperti apapun, beliau sangat lihai mencairkan suasana. Yang kedua, hal-hal yang bersifat sakral itu kemudian bisa diprofankan. Jadi kemudian pendekatan persoalan itu tidak selalu tegang. Jadi Islam yang menurut beliau itu bukan Islam yang marah-marah, tapi Islam yang ramah-ramah. Islam yang merangkul, bukan yang memukul. Tidak harus dengan emosi. Islam yang mengajak, bukan yang mengejek atau menginjak. Nah ini kan hal yang luar biasa. Nah beliau bisa seperti ini memang karena hidupnya ini berorganisasi sejak muda. Jadi beliau memimpin Nahdlatul Ulama ini tidak mulai dari langsung di pengurus besar, tetapi dimulai dari ranting. Jadi tahun 64 itu beliau sudah memimpin ranting Nahdlatul Ulama di Bulu Lawang, Malang. Dan kemudian terus-terus menjadi pemimpin NO di provinsi hingga menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah Pak Imam, selain mungkin Anda ingat sedikit, selain tadi ada mengenai perbedaan hari raya yang biasanya menjadi permasalahan. Tapi oleh almarhum dibuat menjadi bisa dikatakan lelucon, tapi juga ada pesan bahwa kenapa harus menjadi masalah begitu. Itu hanya sebuah perbedaan tanggal. Ada lagi mungkin yang bisa Anda ingat, permasalahan yang sering terjadi di bangsa ini, tapi dibuat sederhana dalam pidato beliau. Ada pengalaman? Ya yang disampaikan beliau biasanya gini, kalau berbeda pendapat itu biasa. Yang luar biasa itu kalau berbeda pendapatan. Yang berbeda pendapatan. Kuyonannya seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan, dikomunikasikan. Perbedaan itu anugerah. Rahmah bagi umat. Nah oleh karenanya kalau ada yang berbeda ya, asal itu tidak dipompa perbedaannya, tapi dicari titik temunya, kesamaan-kesamaannya, saya pikir tidak ada konflik. Nah inilah pelajaran yang paling mulia, yang harus kita hari ini kita jaga. Perbedaan itu keniscayaan. Bagaimana kita bisa merawat perbedaan itu? Tidak memperdalam konfliknya. Tetapi perbedaan kita jaga sebagai satu keniscayaan yang kemudian mengundang kebaikan-kebaikan di sisi yang lain. Jadi inilah yang membuat sosok almarhum dikenal sebagai sosok yang sangat-sangat mengedepankan pluralisme. Apapun perbedaannya itu tidak menjadi sebuah sumber perpecahan di dalam negeri. Betul. Karena kita ditakdirkan menjadi puangsa yang besar. Sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, banyak. Oleh karena yang perlu dijaga adalah bukan ngomong perbedaannya, tapi kesatuan dan persatuan. Bahasa beliau biasanya guyonannya, itu pasal tiga Indonesia harus kompak. Harus kompak. Oke, Pak Imam. Albarhum Kiai Haji Haji Musadi sempat, semakin, namanya semakin menjadi perhatian, bangsa Indonesia pada saat menjadi calon wakil presiden dari calon presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2004. Nah, pada saat itu seperti apa sebenarnya kondisi di dalam PPNU ketika beliau memutuskan untuk maju sebagai jawab pres tahun 2004? Apakah ada perbedaan? Biasa, kalau itu kan tadi yang sudah saya sampaikan. Yang luar biasa adalah bahwa di situasi itu ada keterpanggilan sosok Kiai Haji Haji Musadi untuk bagaimana menjaga politik kebangsaan dan politik umatan. dan merepresentasikan bagaimana kehadiran nasionalisme dan religius bersatu. Nasionalisme dan juga religius bersatu? Iya, itu kelompok dari PDI dan kemudian pada saat itu bersama-sama dengan teman-teman PKP, dengan NU bersatu. Ada juga yang luar biasa lagi. Ini adalah meneruskan perjuangan Gustur. Oke. Yang pada saat itu telah menjadi presiden. Nah, ini yang diupayakan oleh beliau. Dan beliau bersedia ikhlas apapun resikonya. Beliau ambil. Untuk kepentingan NU, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan negara. Jadi kadang-kadang beliau bisa mengorbankan dirinya sendiri. Kepentingan beliau sendiri dikorbankan. Nah, saking luar biasanya bagaimana beliau melihat ke depan. Relasi masa lalu dirajut, hari ini dilakukan sesuatu untuk dimensi yang akan datang. Oke. Nah, ketika tidak terpilih waktu itu untuk maju sebagai cawapres, apakah setelah itu, apa yang dilakukan oleh parintinya? Karena Anda bergabung bersama di PPNU, apa yang dilakukan? Apakah ada perubahan dengan visi-misi dari almarhum ketika itu? Beliau tetap konsisten dengan jalannya beliau. Beliau bersama-sama dengan kita, merajut kembali. Setelah pemilu selesai-selesai lah. Dan kemudian beliau dengan santun, mengajak semua umat untuk bersatu kembali. Menjaga Indonesia tercinta. Bersilatu rohim kembali dengan para pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, inilah pelajaran yang harus kita tiru. Sebagai anak bangsa. Dan yang terpenting lagi, pengurus besar Nahdlatul Ulama menginstruksikan kepada seluruh warganya dan juga menginstruksikan kepada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama di semua level sampai di tingkat ranting, MWC, anak ranting, PC, PWNO untuk melakukan sholat hu'ib dan juga melakukan tahlil bersama-sama. Karena kita akan mengiringi perjalanan beliau untuk menghadap kepada Allah SWT. Oke. Ya, Pak Imam, tadi juga sempat dikatakan bahwa Wakil Presiden Yusuf mengatakan bahwa kita kehilangan satu sosok yang besar. Bangsa ini kehilangan satu sosok yang sangat luar biasa. Karena Kiai Haji, Haji Musladi merupakan salah satu tokoh atau satu tokoh yang merangkul seluruh ulama yang ada di negeri ini untuk bersatu. Sebenarnya bagaimana sih cara beliau untuk merangkul seluruh ulama? Ya, bahkan ada perbedaan juga di dalam lingkungan ulama dengan beberapa organisasi yang ada. Bagaimana cara beliau untuk merangkul? Beliau, kalau ada persoalan, beliau tidak jauhi. Tapi beliau dekati. Kalau ada masalah, beliau datangi. Jadi mendatangi. Silaturrohim itu kuncinya. Jadi beliau selalu melakukan konsolidasi antar Kiai, didatangi. Jadi, tidak segan-segan kemana saja silaturrohim. Ketemu dengan siapa saja. Berani turun untuk menyambangi semuanya. Untuk menyambangi siapa saja. Semuanya disambangi. Dan inilah yang kemudian menjadi kunci. Tadi kalau beliau sering bilang kunci. Kunci kemudian bagaimana kita bisa menjadi benteng bagi negara ini. Ketika ulama mampu menjadi benteng bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tidak ada yang bisa berusaha mengkoyak-koyak negara ini. Nah, ulama ini harus solid. Ulama ini harus bersatu. Umat harus bersatu. Pemimpin ulama dan umarok juga harus sinkron dengan baik. Bagaimana hubungan ini kita jaga? Oke. Antara pemerintah, masyarakat, dan juga tokoh-tokoh agama. Oke. Saling bersilaturrohim. Itu adalah untuk menjaga hubungan baik atau merangkul seluruh ulama yang ada di negeri ini. Lalu bagaimana dengan, karena dikenal sebagai sosok yang mengedepankan pluralisme, bagaimana beliau menjaga hubungan baik atau silaturahmi dengan mungkin para pastur, para pengetah, para pengetah, pengembuka agama lain selain agama Islam. Beliau sangat dekat sekali berkomunikasi. Kadang-kadang kalau tidak, lama tidak telpon dengan pemimpin agama lain, beliau tidak segan-segan telpon. Kalau tidak sempat datang, menanyakan kabar. Paling tidak menjaga hubungan melalui telepon. Jadi sangat silaturrohimnya luar biasa beliau. Dan beliau juga kadang-kadang kalau tidak sempat juga telpon, kadang-kadang mengirimkan utusan. Iya. Datanglah ke pemimpin agama sana, ajak ngobrol. Oke. Ajak silaturrohim. Dan kemudian, itu mewariskan itu, nilai-nilai itu kepada kita-kita. Bagaimana beliau sudah tidak ada lagi sekat hubungan antar pemimpin agama, meskipun itu berbeda. Meskipun berbeda tidak ada. Kalau guyonan makan, ya makan dengan guyon enak. Sudah tidak lagi mengkafir-kafirkan orang lah pokoknya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali ya. Jadi ya, dimensinya adalah dimensi tasawuf, sufisme. Dimensi ketiga dari Islam, ihsan. Jadi tidak hanya fikir saja yang beliau jalani, tetapi ada tasawufnya di situ. Oke. Ini ajaran NU. Yang kemudian bisa diterima oleh semua golongan. Oke. Nah, Pak Imam, kapan terakhir Anda bertemu dengan almarhum Kiai Haji Hashim Musadi? Saya soan sudah cukup lama dengan beliau. Saya soan. Sebenarnya saya sangat menyesal. Saya berharap sekali sempat mengunjungi ke Malang. Karena beliau juga, saya sama, saya asli tuban, sama dengan beliau juga. Dan kemudian saya juga besar di Malang. Dan dengan Kiai Tolkha Hasan, saya besar di Malang. Dan sering bertemu dengan beliau. ketika beliau silaturahim ke rumah Kiai Tolkha Hasan, saya sering ketemu dengan beliau. Kapan tempatnya Anda soan terakhir dengan almarhum? Sudah. Di Depok sudah sangat lama sekali. Oke. Jadi sebelum beliau gerah di Malang. Oke. Tapi menjelang akhir hayatnya almarhum masih berstatus sebagai pentimpres. Pentimpres. Dari Presiden Jokowi Dodo hingga akhir hayatnya. Pernahkah Anda mendengar bahwa almarhum menderita sakit begitu? Ya, biasa. Kalau beliau sudah sepuh kan. Dan juga komplikasi penyakit orang sepuh lah, mas. Oke. Tapi sesungguhnya beliau tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh? Dengan sakitnya. Oke. Dan beliau adalah sosok yang luar biasa tangguh. Tidak pantang menyerah dengan waktu. Dengan rasa capek. Tidak pernah menyerah, mas. Oke. Dan beliau juga kalau diminta apapun untuk kepentingan bangsa dan negara selalu bersedia. Iya. Kapanpun waktunya itu. Jadi dalam kondisi sakit pun kalau diajak diskusi soal Indonesia, soal Islam, soal kebangsaan, kenegaraan selalu bersedia. Nah itu beliau. Oke. Oke. Nah ini adalah suasana di Pondok Pesantren Al-Hikam. Pak Imam juga kita bisa lihat. Para kerabat sudah mulai terus bertambah dan masih menunggu ketentangan dari jenazah Haji Hashim Muzadi yang sudah dibawa dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menuju ke Pondok Pesantren Al-Hikam Depok, Jawa Barat. Ya dan kalau kita lihat informasi yang beredar bahwa memang ini adalah Pak Imam permintaan dari Al-Marhum. Kira-kira kenapa lokasi ini lokasi Pondok Pesantren Al-Hikam yang dipilih oleh Al-Marhum untuk menjadi peristirahatan terakhirnya Pak Imam? Al-Marhum punya dua pesantren Al-Hikam yang satu di Malang dan yang satu lagi di sini. Saya pikir ini tafsir saya ya jadi ada misi beliau untuk bagaimana mewajibkan kepada kita untuk merawat bagaimana yang ada di sekitarnya terutama UI bagaimana mensinergikan ilmu pengetahuan dengan spiritualitas keagamaan dan yang kedua bagaimana juga silatu rohim antar tokoh mudah dibangun kalau di Jakarta dan juga para tokoh ini mengedepankan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan oke dan ini kalau kita lihat dan informasi juga kita dapatkan bahwa liang lahat dari Al-Marhum tidak jauh dari masjid yang ada di pondok pesantren Al-Hikam begitu ya itu pesantren tafidul Quran apakah ini juga menjadi salah satu alasan dari pesantren tafidul Quran jadi disana banyak banyak santri yang menghafal Al-Quran oke jadi kalau ngaji kalau Al-Quran lantunan ayat-ayat suci Al-Quran selalu didengungkan saya pikir semua orang ingin mendapatkan itu dan ini mungkin juga jadi salah satu alasan ya Al-Marhum untuk mengapa meminta dimakamkan di lokasi ini ini tempat yang suci kalau ada banyak hafid Al-Quran berarti tempat itu akan dijaga oleh Allah tidak jauh dari masjid yang berada di pondok pesantren tersebut ya kita masih terus melihat dan menunggu ini adalah suasana terkini di pondok pesantren Al-Hikam di Depok, Jawa Barat nah selain tadi Anda katakan bahwa salah satu ajaran dari beliau juga yang bisa kita dapatkan adalah tidak tidak memisahkan pengetahuan dengan yang namanya atau kehidupan lain dengan yang namanya sisi spiritualitas apalagi yang diajarkan oleh beliau ya tadi yang kita sampaikan betapa beliau selalu menekankan upaya untuk men-trial menguji apakah kita bisa diterima dan alat uji coba-nya adalah masyarakat pidatonya tadi kan diterima oleh masyarakat kehadiran kita pengetahuan kita apa yang tindakan kita itu bagian dari upaya untuk melayani masyarakat upaya untuk memberikan solusi atas problematika kemasyarakatan kebangsaan jadi adalah intinya apa yang harus kita berikan kepada lingkungan di sekitar kita oke kita akan lanjut lagi Pak Iman tapi kita jadah dulu Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Freaking News Anius TV Pemirsa